Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha semoga sehat selalu ya Alhamdulillah bertemu kembali bersama Bu Yayat dalam konten pembelajaran tematik tema 6 subtema 4 pembelajaran 2 dan 3 sebelum memulai pembelajaran mari kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku Amin baik anak-anak mari kita mulai pembelajaran di pelajaran kedua buka buku paketnya halaman 160 dan 161 disini ada pelajaran PPKN tentang tata tertib di sekolah diantaranya yaitu kita akan membahas tata tertib ketika bekerja bakti membersihkan taman atau kebun sekolah nah mari kita membaca bersama-sama di halaman 160 mensyukuri karunia Tuhan yang maha esat siswa kelas tua bekerja bakti di taman dan kebun sekolah sebelum kerja bakti mereka berdoa terlebih dahulu kelompok siswa lain sedang bekerja bakti membersihkan kebun sekolah mereka membersihkan tanaman di kebun seperti cabai tomat dan terong tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak tanaman yang rusak tidak dapat memberi manfaat sampah tidak boleh dibuang di halaman sekolah sampah harus dibuang di tempat yang telah disediakan jika sampah berserakan maka akan mengganggu lingkungan kini lingkungan sekolah mereka menjadi bersih nah dari teks cerita yang sudah kita baca tadi bahwasannya tata tertib ketika bekerja bakti membersihkan taman di sekolah diantaranya yang pertama tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak kemudian membuang sampahnya harus ke tempat sampah yang sudah disediakan tidak boleh dibuang di halaman sekolah perhatikan halaman 161 ada yang harus diisi mari kita berdiskusi bersama-sama nomor 1 A mengapa tata tertib tersebut harus ada nah kenapa sih harus ada tata tertib ketika membersihkan taman sekolah ada yang bisa menjawab ya pintar sekali jadi jawabannya mengapa tata tertib tersebut harus ada agar kegiatan kerja bakti berjalan dengan lancar dan aman pertanyaan yang B siapa saja yang harus menaati tata tertib tersebut nah kira-kira siapa ya pintar pintar sekali jawabannya semua warga sekolah yang C apa yang terjadi jika tata tertib tidak dipatuhi nah kira-kira kalau tata tertibnya tidak dipatuhi apa ya yang terjadi ada yang tahu jawabannya pintar sekali jawabannya yaitu ketika tata tertib tidak dipatuhi maka pekerjaan akan berantakan dan lama selesainya yang kedua disini anak-anak menuliskan tata tertib ketika bekerja bakti membersihkan taman atau kebun di sekolah nah pernahkah anak-anak melakukan kerja bakti membersihkan taman atau kebun di sekolah diantaranya apa saja ya tata tertib yang harus dipatuhi nah pintar jadi diantaranya yang pertama seperti tadi sama saja ya tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak nah ketika kita bekerja bakti maka tanaman yang ada tidak boleh dirusak dan diinjak kemudian setelah membersihkan tanamannya biasanya kan suka ada rumput-rumputnya ya nah sampahnya kita buang ke tempat sampah yang sudah disediakan yang ketiga ketika pekerja bakti dilarang bermain dan bercanda terakhir lakukan kegiatan kerja bakti dengan penuh tanggung jawab dan semangat silahkan jawaban yang tadi ditulis dan disalin pada halaman 161 selanjutnya mari kita buka buku paketnya halaman 164 dan 165 disini kita akan belajar tentang penggunaan kalimat tanya nah anak-anak masih ingatkah penggunaan kalimat tanya baik penggunaan kalimat tanya biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau kalimat yang membutuhkan jawaban biasanya kalimat tanya diawali dengan kata apa siapa dimana kapan dan beberapa ciri-ciri yang kedua yaitu kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan benda kata tanya siapa untuk menanyakan orang kata tanya dimana digunakan untuk menanyakan tempat kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu sedangkan kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah baik anak-anak mari kita perhatikan disini pada halaman 164 ada paragraf rumpang paragraf rumpang yaitu suatu paragraf yang masih belum lengkap ya maka dari itu titik-titiknya harus kita isi nah untuk mengisinya jawabannya ada di halaman 165 yang di dalam kotak biru penggunaan kata siapa kemana berapa apakah mengapa dan kapan silahkan dicocokkan jawabannya misalnya guru kasih contoh disini diawali dengan Ahmad yang menanyakan kepada titus titus kemarin kamu pergi titik-titik nah kita lihat jawaban titus aku ke pasar untuk membeli buah-buahan disini tadi penggunaan untuk menanyakan tempat yaitu menggunakan kata di mana nah pada halaman 165 disini lihat jawabannya siapa kemana berapa apakah mengapa kapan kemana ataupun dimana sama saja ya untuk menanyakan suatu tempat jadi jawaban pada paragraf percakapan nomor satu yaitu kemana titus kemarin kamu pergi kemana nah dijawab oleh titus aku ke pasar untuk membeli buah-buahan titik-titik kamu melihat aku nah silahkan dilanjutkan ya untuk pengisian paragraf rumpangnya selanjutnya mari kita lanjutkan pembelajaran kita subtema 4 pembelajaran ketiga buka buku paketnya halaman 169 silahkan diperhatikan gambarnya disini ada keterangan gambar hiasan yang terbuat dari bahan-bahan buatan diisi pada bagian bawahnya ya misal karya A berbahan dasar lihat yang karya A itu menggunakan bahan dasar apa pintar sekali bahan dasar sedotan kemudian yang B C dan D silahkan diisi kira-kira karya hiasan dari bahan buatan itu menggunakan bahan-bahan apa saja Alhamdulillah cukup sekian konten pembelajaran kita hari ini Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh